Intro Satresim Polresa Malangkota menetapkan Raimon Enopan sebagai tersangka baru dalam kasus robot trading ATG. Tersangka baru Raimon Enopan merupakan bawahan dari tersangka Wahyu Kenjo yang berperan merekrut member. Tersangka Raimon Enopan resmi ditetapkan tersangka dan ditahan polisi. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Raimon Enopan diperiksa sebagai saksi dalam kasus robot trading ATG dengan tersangka Wahyu Kenjo yang merupakan pengelola robot trading. Selain menetapkan tersangka baru, polisi juga mencinta sejumlah barang bukti berupa rekening tabungan, telepon kegam dan satu unit laptop. Dalam rilis yang dipimpin Kapolresa Malangkota menyebut, tersangka Raimon Enopan sendiri merupakan bawahan dari tersangka Wahyu Kenjo. Tersangka Raimon Enopan juga merupakan founder yang berperan merekrut member, memberikan presentasi pada korban dan mencari jaringan. Raimon disebut mendapat keuntungan 100 rupiah dari setiap kali member online melakukan deposit. Raimon sendiri merup keuntungan hingga 10 miliar rupiah. Polisah Malangkota saat ini tengah menelusuri aset mewah milik Wahyu Kenjo yang sudah dijual dan digadekan, seperti mobil mewah hingga jam tangan mewah. Rencananya pekan depan, penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik salah satu showroom yang diduka menampung barang-barang milik tersangka Wahyu Kenjo. Hingga saat ini jumlah laporan korban yang masuk melalui hotline Polisah Malangkota mencapai 1.595 pelapor. Polisi juga telah mencinta sejumlah mobil dan sepeda motor mewah milik tersangka Wahyu Kenjo. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan selama 2 bulan, sehingga kami mengalirkan status lidik menjadi sidik dengan memeriksa beberapa saksi, termasuk ahli informatika dari kementerian perdagangan, bapati, kantor pos, dan perbankan. Sehingga kami menetapkan satu orang tersangka yang pertama adalah Saudara Dinar Setian Wahyu Divrik, Dinar Wahyu Setian Divrik, alias Wahyu Kenjo. Dan pada tanggal 11 Maret 2023, melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Raymond Enovan. Setelah melakukan pemeriksaan sebagai saksi, dengan melakukan gelar perkara, peningkatan status menjadi tersangka. Setelah pemeriksaan tersangka, dilakukan penahanan. Nah, kami juga menerapkan pasal 55 AWP, 115, Junto 65, Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Pasal 106, Junto pasal 24 S1, Undang-Undang nomor 7 tahun 2014, perdagangan. Pasal 45, Junto pasal 28, Undang-Undang tentang 19-2016, perubahan 19-2008 tentang Undang-Undang ITE, 378 POWP, 372, dan pasal 34 Undang-Undang 8-2010 tentang TPPU. Dalam perkara ini, Raymond Enovan, ini merupakan berperan sebagai salah satu tim dari ATG. Yang bersangkutan berposisi sebagai founder, ataupun yang berada satu klik di bawah saudara Wahyu Kenjo. Simona Frido melaporkan. Simona Frido melaporkan. Simona Frido tel.